Perkenalkan nama saya Yogi Ceptyatus Adi Perkenalkan nama saya Adiska Matrianti Perkenalkan nama saya Julizar Perkenalkan nama saya Uliya Muslim Perkenalkan nama saya Muhammad Adi Tripayogi Perkenalkan nama saya Kuirinusriya Kusuma Terima kasih kerana menonton! 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 saat buahnya belum gugur masih melekat di rantingnya dengan demikian biji ini dapat segera tumbuh sebegitu terjatuh atau tersangkut di lumpur sebelum kegiatan penanaman di desa pasir ini dilakukan oleh masyarakat sekitar itu semenjak tahun 2012 sebelumnya kondisi pantai kami ini adalah mengalami abrasi batas dulu pantai itu disini yang kita berdiri dan disana itu lautan lalu pada tahun 2012 lokasi ini ditanami mangrove seperti itu setelah penanaman mangrove ini pak gimana pak? ada reaksi dari masyarakat gitu? apakah ada konflik atau gimana gitu? oke, jadi setelah kegiatan penanaman, masyarakat sangat terbantu atas keberadaan hutan mangrove ini memang ada beberapa konflik itu pada saat kita membuka kawasan hutan mangrove ini menjadi ekowisata namun Alhamdulillah semua itu bisa kita bicarakan dan kita komunikasikan dengan masyarakat kalau MNC ini pak ini bekerja dengan siapa gitu pak? apakah bekerja sendiri atau gimana? oke, kami banyak sekali jadi donatur kami dan kami tidak bekerja sendiri dapat dilihat dengan adanya kebenaran kawan-kawan jadi setiap kali penanaman kami selalu melibatkan organisasi sesuaian masyarakat, masyarakat dan juga masyarakat sekitar sementara kalau para donatur seperti yang kita lakukan pada hari ini yaitu WWF dan juga Laius Club Pontianan kan dari 2012 kan pak? itu perkembangannya gimana pak mangrove disini? oke, untuk di desa pasir ini sangat bagus dapat dilihat bahwa mangrove tubuh subur dan juga lahan itu sudah terbentuk sekitar 200 meter ke arah lautan jadi setiap tahun insya Allah lahan itu selalu bertambah-tambah kalau disini spesiesnya apa-apa aja pak? spesies apanya tuh? mangrove mangrove nya ada 10 dominannya adalah Aficinia marina Rizopora stilosa ada Rizopora mucronata ada Soneratia ovata ada Serietagal ada Kandelia candel terus ada Nipah dan juga ada yang namanya Niri nah seperti kan pak yang banyak di yang kembang di sini spesies apa gitu? yang dominan di desa pasir ini ada dua yaitu Rizopora stilosa dan juga Aficinia marina oke, itu pak struktur tanah itu gimana gitu? oke, substrat disini berlumpur dan tentunya sangat baik untuk pertumbuhan mangrove dan tiap tahunnya lumpur selalu datang jadi lumpur ini kadang-kadang mengalahkan laju pertumbuhan si mangrove itu dan beberapa kali kita menanam mangrove selalu ketimpa lumpur seperti itu gimana sih pak dalam proses gitu kan pak? dalam pengembangan EMS ini pak? kekitanya lah ibaratnya gitu kan? ya gitu ya kalau mau dicerita banyak sekali nih nah jadi pada intinya gini kita bergerak di 2011 dari tiga orang waktu itu membentuk sebuah komunitas ini walaupun melakukan hal-hal baik itu tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat lalu kita mencoba merubah pola kerja kami tidak mengajak masyarakat ini tapi mengajak para generasi muda di 2013 kita berkampanye kegiatan konservasi mangrove kolontor kami semakin meningkat kita bergerak di tiap desa ada lima desa nah dan kemudian masyarakat mulai mengikut karena apa? karena sudah melihat bahwa kegiatan kami ini memberikan manfaat terima kasih pak oke terima kasih pak selamat menikmati 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 selamat menikmati